Hai memasuki musim panas di bulan April seperti ini biasanya di Hongkong itu memasuki musim panas nah biasanya orang sini tuh minum minuman yang bisa adem buat tenggorokan tuh adem di badan adem Nah ini salah satunya aku bikin minuman air tebur Nah biasanya juga aku bikin seperti lonca itu teh herba nah kali ini aku bikin nah ini aku bikin minuman air tebur bahan utama itu ada air tebur ada wartel ada buah per ada akar ilalang maco sama matai nggak tahu ya kalau di Indonesia apa namanya tapi biasanya kalau aku rebus yang ini ya minuman ini itu ada tebur akar ilalang pakai jagung wortelnya itu loh tapi kali ini agak beda sedikit bahannya tapi tetap rasanya enak karena disini tuh musim panas jadi rebusnya seperti ini bahan nanti bahan-bahan ini semua kalau sudah sudah direbus itu enggak mau cuman ambil rebusan airnya saja setelah dingin bisa dimasukkan di kulkas begitu biar bisa di ya bisa buat harian buat minum karena minuman seperti ini itu seperti minuman herbal gitu loh manfaatnya juga banyak banget bisa meredakan panas dalam bisa mengurangi sakit tenggorokan terus enggak mudah itu tenggorokan gatel gitu-gitu kan kalau musim panas biasanya itu kalau musim panas itu minumnya seperti ini biar menjaga imun tetap terjaga asupan cairnya cairan tubuhnya itu tetap terjaga begitu loh bunda semua di potong seperti ini tepunya cuman di itu dibelah-belah aja ya langsung direbus selama dua jam rebus seperti biasa dua jam itu rasanya manis-manis banget pokoknya enak bun tinggal ambil seharinya aja ambil airnya aja tunggu dingin bisa taruh kulkas bisa buat setiap harian minum udah tinggalin jangan lupa jangan lupa